Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki kecil Yang rasa ingin tahunya masih sangat tinggi Suatu malam, ia melihat ibunya menangis sendirian Dan terlihat sangat sedih Anak laki-laki itu ingin menghampiri sang ibu Namun, ada perasaan yang timbul pada dirinya Untuk membiarkan si ibu menangis sendirian Hingga keesokan harinya, ia bertanya pada ibunya Ibu, kenapa kamu menangis? Lalu si ibu menjawab, karena aku membutuhkannya anak Tapi, maksud ibu apa? Aku tidak mengerti kebalas si anak Lalu si ibu memeluknya dan berkata Aku butuh menangis Untuk membuat diriku semakin kuat nak Dan kau tidak akan pernah melakukan hal yang sama sepertiku Jelas si ibu Terlihat, si anak laki-laki tadi tidak puas Dengan jawaban ibunya Lalu, ia bertanya pada ayahnya Ayah, mengapa ibu menangis? Dengan sembarang, si ayah menjawab Oh, memang semua wanita suka menangis tanpa alasan Anak kecil itu masih bertanya-tanya Bahkan sekarang, rasa penasarannya semakin besar Mengapa wanita menangis? Ia merasa harus menemukan jawabannya Hingga ia mengingat satu orang yang mampu menjawab dari pertanyaan yang membuat ia sangat penasaran Lalu, keesokan harinya di sekolah Ia mendatangi seorang guru Yang sekaligus guru agama di sekolah anak kecil itu Ia menanyakan yang sama Mengapa wanita menangis? Lalu sang guru menjawab Allah menciptakan wanita dengan keistimewaan Dia menciptakan wanita dengan bahu yang kuat untuk beban yang ditanggungnya Namun cukup lembut dan memberi kenyamanan Wanita diberi kekuatan batin dan fisik ketika melahirkan Sekaligus rasa sakit yang ia terima dari anaknya sendiri Allah memberinya ketangguhan Saat orang menyerah, wanita terus berjalan Untuk mengurus keluarganya tanpa lelah dan mengeluk Wanita diberi kepekaan untuk mencintai anak-anaknya Walaupun terkadang anak-anaknya menyakitinya dengan buruk Allah memberi kekuatan terhadap wanita Saat suaminya bersalah dan menyakitinya Namun ia tetap yakin ia tercipta dari tulang rusuk laki-laki Maka ia harus melindungi hati suaminya Dan terakhir Allah memberi air mata kepada wanita Karena hanya inilah satu-satunya milik wanita Air mata digunakan saat wanita membutuhkannya Untuk menguatkan diri walaupun tidak memiliki alasan Jelas si guru dengan panjang lewat Dan sang guru terakhir menambahkan Lihatlah anakku, kecantikan wanita bukan dari bajunya Fisiknya atau rambutnya Kecantikan wanita adalah kesolehannya Yang harus dilihat dari matanya Karena itulah ambang pintu hatinya Moral dari kisah ini adalah kita harus selalu menghargai wanita Karena pada dasarnya wanita memiliki banyak beban Tapi ia selalu kuat dan bertahan Demi orang-orang yang disayangnya Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!